Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kita sharing-sharing ilmu Hari ini kita akan belajar tentang kingdom animalia Hewan Kan yang namanya belajar biologi kita perlu tau ya Gambaran umumnya, pembagiannya apa aja Apa aja sih yang termasuk kingdom animalia Dan kenapa kok mereka termasuk kingdom animalia Belajar biologi lebih asik Kalau teman-teman udah tau gambaran keseluruhannya Baru kita belajar secara mendetail Kingdom animalia atau hewan Kingdom animal Kingdom animalia Oke Nah sebelum kita belajar tentang kingdom animalia Kita sedikit dulu Cari tau dulu ya Jadi kalau ngomongin animalia atau hewan Salah satu dari kingdom yang kita pelajari di biologi Itu biasanya kita membaginya Berdasarkan lapisan-lapisan jaringan Embryonalnya Kalau kita lihat ketika sperma Ketemu dengan ovum Apa namanya nih fertilisasi ya Maka terbentuklah yang namanya zigot Ya zigot Zigot akan membelah Membentuk morula Morula akan membentuk Blastula Karena ada rongga ya Di dalamnya namanya blastosol Makanya disebut dengan blastula Setelah blastula Terbentuklah gastrula 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 Nah Ketika tahapan gastrula ini teman-teman Ketika tahapan gastrula ini Kita akan melihat makhluk hidup itu Ada dua lapis atau tiga lapis Jaringan embryonalnya Ketika dia punya dua lapis Ketika dia punya dua lapis Itu kita sebut dengan Diploblastik Ketika dia punya tiga lapis Kita sebut dengan Triploblastik Nah itu bedanya Jadi nanti kita bagi Kingdom Animalia ini Pembagiannya salah satunya dari Dua lapis jaringan Embryonal Dan tiga lapis Jaringan embryonal Untuk yang dua lapis Jaringan embryonal Kalau yang dua lapis Berarti Yang paling luar itu Namanya Ektoderm Ektoderm Yang bagian dalamnya Endoderm Endoderm Ektoluar Endoderm Endoderm Mungkin simpelnya aja Simpelnya mungkin Kalau kita bilang Ektoderm itu Jadi bagian-bagian Yang ada di luar tubuh kita Contohnya kulit Saraf Indra Itu dari ektoderm Endoderm itu dari Bagian-bagian yang Ada di dalam tubuh kita Dalam tubuh kita kan Saluran ya Saluran di tubuh kita kan Ada dua Pencernaan dan pernafasan Jadi endoderm itu Kira-kira Jadi bagian Endoderm itu Kira-kira jadi Saluran pernafasan Dan saluran pencernaan Nah terus yang tiga lapis Tiga lapis gimana nih Nah tiga lapis Tinggal tambahin aja Tengah-tengahnya Berarti kalau ektoluar Endoderm Tambahin aja Mesoderm Nah tambahin mesoderm Itu bedanya disitu Jadi Pembagian untuk yang Inam Animalia Ketika di tahapan Gastrula Kita akan melihat Ada yang punya Dua lapis jaringan Embryonal Dan tiga lapis Jaringan embryonal Yang dua lapis kita sebut dengan Triploblastik Yang dua lapis Sorry Yang dua lapis kita sebut dengan Diploblastik Yang dua lapis ya Yang dua lapis Kita sebut dengan Diploblastik Di kan dua Diploblastik Yang tiga lapis Kita sebut dengan Triploblastik Oke Sampai sini Bisa dipahami ya Teman-teman ya Jadi pembagiannya Berdasarkan Lapisan jaringan embryonal Oh iya Ngomong-ngomong Tadi kan saya udah bilang Kalau yang untuk Endoektoderm Dan endoderm Udah jelas Nah yang mesoderm Itu kalau di tubuh manusia Jadi apa Mesoderm itu Jadi bagian Ya selain dua tadi Tulang Otot Reproduksi Ekskresi Ekskresi Mungkin gampangnya Tulang Otot Reproduksi Ekskresi Sirkulasi Oke Gitu teman-teman Sampai sini bisa dipahami ya Oke kita lanjutkan Berikutnya Langsung aja kita bagi Ini udah cukup jelas Kita bagi Menjadi dua kelompok Berarti untuk kelompok Hewan ini Yang pertama Kita bagi yang Diploblastik dulu ya Untuk Yang diploblastik Dua lapis jaringan embryonal Diploblastik Diploblastik Yang diploblastik ini Satu Dua Ada dua kelompok ya Yang triploblastik Triploblastik Oke Yang triploblastik Ada banyak nih Yang triploblastik Itu kita bagi lagi Satu Ini yang ketiga Terus berikutnya Keempat Berikutnya lagi Yang kelima Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oh kok banyak ya Oke gak ada masalah Biologi yang penting ngerti ininya dulu Kalau ini udah ngerti asik nanti Oke Yang diploblastik Ada dua kelompok ya Mungkin Kita tahu Kalau di Sistem klasifikasi Di bawah Kingdom Di bawah Kingdom Kan ada film ya Kalau untuk hewan Kalau untuk tumbuhan Biasanya kita pakai Apa namanya Divisi Kalau untuk hewan Biasanya pakai film Kalau untuk tumbuhan Biasanya divisi Oke Untuk yang diploblastik Yang pertama itu Ini film ya Berarti ya Film Yang pertama itu Porifera Porifera Ya Hewan ber Pori Ya hewan berpori Terus yang kedua Kolen terata Kolen terata Ya Kolen terata Itu hewan berongga ya Porifera Karena dia punya pori Ya Kolen terata Karena dia punya rongga Apa sih rongganya Rongga gastrofaskuler Dia juga punya sebutan lain Atau Orang sering nyebut dengan Kenidaria Kenidaria Karena dia punya Kenidosit Kenidosit Sid itu sel Kenidosit sel penyengat Jadi ini kelompok Ubur-ubur ya Tapi ini saya tandain ya Untuk yang Porifera ini Ada yang Tidak memasukkan dia Ke diploblastik Tapi memasukkan dia Ke kelompok Parazwa Hewan yang belum punya Jaringan sejati Jadi terserah teman-teman nih Teman-teman Mau memasukkan dia Ke diploblastik Silahkan Mau mengeluarkan dia Dari diploblastik Juga silahkan Tapi yang tidak ada Perdebatan itu Kolen terata Kolen terata itu memang Diploblastik Oke untuk yang Triploblastik Pembagiannya Untuk yang Triploblastik Yang pertama Itu yang Tiga lapis Jaringan embryonal Itu kenapa Saya bagi tiga lagi Jadi yang Ini Triploblastik itu Ada yang tidak berongga Triploblastik Terus enggak ada rongga Aselom A itu tidak Tidak Aselom Aselomata Tidak berongga Jadi antara Ektoderm Mesoderm Dan endodermnya Itu rapat semua Namanya Triploblastik Tidak berongga Itu kelompok cacing Yang pertama Pelati Helmintes Pelati Hel Pelati Helmintes Pelati Helmintes Itu cacing pipih Yang keempat Itu punya rongga Tapi rongganya Rongga semu Semu itu Seudo 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 Selom Seudo Selomata Ini juga kelompok cacing Yaitu kelompok Cacing Gilik Cacing Gilik Nema Tel Mintes Terus yang kelima Enem Tujuh Lapan Sembilan Itu kelompok Yang berongga Sejati Eyu Selomata Selom itu rongga Yang pertama Itu Cacing juga Cacing Gelang Anelida Yang berikutnya Itu Kelompok Artropoda Artro itu Artro Beruas-ruas Poda itu kaki Kakinya beruas-ruas Kepiting Serangga Laba-laba Nah itu contohnya Yang ketujuh Itu film Moluska Oh iya Untuk Nomor 6 dan nomor 7 Ini terserah teman-teman ya Mau ditukar-tukar Gak ada masalah Ya kan Karena ini tergantung Kita pakai Literatur yang seperti apa Dan pendapat Ilmuwan mana Ya kan Jadi gak ada masalah Moluska artinya Hewan lunak Contohnya Cumi-cumi Sotong Gurita Ya kan Nomor 8 Itu film Ekino Ekino itu duri Ekino itu duri Derem Dermata Hewan berkulit duri Derem itu kulit Hewan berkulit duri Contohnya Landak laut Terus Tripang Terus Bintang laut Bintang ular Lilia laut Yang ke sembilan Kordata Kordata itu Hewan yang punya Korda dorsalis Bukan vertebrata ya Korda dorsalis Oke Sampai sini Semoga bermanfaat Ini kira-kira Gimana cara mudahnya Untuk mempelajari Yang namanya Kingdom Animalia Semoga bermanfaat Buat teman-teman Oke terima kasih Assalamualaikum Terima kasih